Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kabar baik bagi Bapak Ibu ASN khususnya untuk pensiunan Yaitu mengenai pencairan gaji ke-13 yang sebentar lagi akan diterima Dalam hal ini, PT Tasmen sudah menginformasikan bahwa ada beberapa syarat atau berkas yang harus segera Bapak Ibu pensiunan siapkan Berkas ini dibutuhkan untuk proses pencairan gaji ke-13 Silahkan simak informasinya sampai selesai Berdasarkan informasi yang dilansir dari sumber yang dapat dipercaya dari media online ayobandung.com Dalam informasinya menyampaikan bahwa PT Tasmen percepat pembayaran gaji ke-13 pensiunan PNS di tahun 2023 Sebagai bentuk penghargaan kepada PNS Purna Tugas Pemerintah memberikan gaji ke-13 bagi pensiunan PNS ini dengan sistem pembayaran yang berbeda dengan PNS pada umumnya Pada tahun ini, pemerintah membayarkan gaji ke-13 pensiunan PNS ini dengan tempo waktu yang cepat Sehingga PT Tasmen pun gerecep dan percepat pembayaran gaji ke-13 pensiunan PNS di tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan pada PP No. 15 tahun 2023 Dimana sesuai dengan ketentuan tersebut, pembayarannya akan dilaksanakan jika sudah ada SP2D yang diterbitkan oleh Dirjen Perbendaharaan Negara Atas Perintah Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu mengetahui berkas apa saja yang perlu dipersiapkan Berikut ini, berkas untuk proses pencairan gaji ke-13 pensiunan PNS di tahun 2023 yang perlu disiapkan Berkas yang pertama yaitu mengisi formulir pendaptaran pembayaran Kedua, berkas penyelesaian surat keterangan pensiun Ketiga, SKPP yang dibuat dan disahkan oleh intansi yang menguasai KPPN atau PEMDA Keempat, paspoto suami dan istri ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar Kelima, salinan kartu identitas pemohon atau KTP Keenam, buku rekening Dan ketujuh, salinan NPWP Selanjutnya, mengenai jadwal pencairannya Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2023 Yaitu tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara Pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023 Ada pun untuk tanggal pencairannya dijelaskan pada Pasal 12 Ayat 1 Menyebutkan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023 Jadi, sudah jelas pada Pasal 1 ini Bapak Ibu akan menerima pencairan gaji ke-13 paling cepat di bulan Juni nanti Kemudian, ayat ketiga menyebutkan Besaran gaji ke-13 yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023 Jadi, untuk besarannya, Bapak Ibu akan mendapatkan sesuai dengan komponen gaji di bulan Mei ini Karena mengikuti komponen gaji di bulan Mei, memungkinkan gaji ke-13 ini akan dipercepat atau paling cepat diterima oleh Bapak Ibu di bulan Juni nanti Namun, apabila bulan Juni nanti belum diterima oleh Bapak Ibu, maka gaji ke-13 ini akan dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023 Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb